Jadi 40 tahun ini jeningan bergelut lah pasaran di dunia seperti itu Saya tuh penasarannya gini mbak Wajar kalau saya penasaran Saya tuh bikin tanya Sosok astral yang menuruti jeningan itu paling elek wos Yang pernah mbak Indah temui Yang paling, menurut saya ya, versi ini jeningan Karena kalau versi saya dan versi teman-teman mungkin beda Jeningan sampai gila, sampai, ini kenapa sampai kayak gini gitu Jadi ada peristiwa-peristiwa itu sebelum itu terjadi Ya sebelum ini ya Sebelum itu terjadi ya, sebelum tujuh tahun ya Ya, beter-beter Memang ada beberapa kondisi saya merasa tergantung Itu pasti posisi saya sedang tidur Oh, malah posisi tidur? Iya Tapi ada momen dimana saya dalam keadaan sadar Bener-bener berinteraksi dengan mereka itu Bener-bener agak membuat saya marah Itu waktu saya masih dengan suami di Tuntang Oh, di Tuntang Itu kan, rumahnya kan di bawah jembatan itu mas Di bawah jembatan itu kan ada kali kan itu kan Kali yang ada batu-batu itu? Kali Tuntang Kali Tuntang ya Itu pas jembatan Tuntang itu loh Ya, arah mbak Wen Itu kan rumah saya dulu kan di situ kan Di situ kan banyak sekali Gangguan-gangguan dan mereka itu Apa itu? Ekstrim Oh, ekstrim Jadi, waktu saya masak Wajan Saya kan ada itu kan apa itu Soletnya apa sih Nah itu Dalam keadaan gini itu Bisa muter 180 derajat itu di depan saya Saya naruh apa di sini Pindah ke sini Pintu belakang jeder Yang membuat saya benar-benar cici Benar-benar cici waktu itu Waktu itu kan anak saya masih kecil Tiba-tiba dia minta tidur di kamar Padahal biasanya kan kita tidur di Tuang-tuang tengah Tuang tengah dulu Mama TV kan Ya, sampai dululah Suami yang kan kita angkat anak Di kamar Nah, waktu itu anak mamah Mamah popok kamar Mamah popok kamar Itu aku belum tidur, mas Waktu anakku udah tidur Waktu aku mau tidur Itu ada sosok yang Tembus tembok gini Itu cuman kerangka Jadi, kayak leher Tapi cuman kerangka Amet Sewu dia Langsung ke payudan itu ya Itu kelasan banget Itu saya pindah dimensi, mas Waktu itu Langsung pindah dimensi Semua hitam Berarti itu Maaf, maaf, mbak Endah Maaf Mereka payudara gitu Enggak 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 Nganu lagi mas Cara kasarannya apa ya Kayak Yusu kan Ya, itu bener-bener keras Sosok itu Terus Hari-hari saya bisa bangun Saya panggil suami saya Terus dia masuk Begitu nutup Kamar Dapur kan Dapur kan memang Dapur lalu kamar Kan aku di belakang kamar Memang Dapur itu semua Kudak 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 Udah gitu Genteng saya Dilemparin sama kerikil Sama kerikil Enggak Dari rumah saya Belakang ini kali kan ya Itu pembatasnya Pembatasnya Dari Si ya Itu Jadi Semalam itu gangguan itu Suami denger Dengar Dengar Dan besok paginya Saya konfirmasi ke tetangga Dan segala macam Enggak ada yang Dengar Jadi ada yang denger Itu sama suami Dan di situ Wax stream Itu buat saya cici Terus cici Waktu itu Dan itu benar-benar Entitas yang berani Sampai Kok berani pegang Sampai pegang Jadi waktu itu Akhirnya saya Putuskan untuk Mendoakan rumah saya Waktu itu Waktu itu Dan keyakinan saya Yang rebus Anda salib gitu Pas saya cici Apa namanya Cici 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 berat Dan geram di luar Apa Aku gitu Saya Jadi mungkin Mau masuk Dia Nggak Nggak bisa Nggak bisa Waktu itu Juga Banyak kejadian Di situ Yang Itu yang Extreme Jadi saya pernah Waktu setengah Empat pagi Saya kebangun Saya dapat Pemlihatan Dikali itu Dikali tuntang Itu ada jembatan Jembatan Kudir banget Dan itu Ada Kayak Gerbang Jadi gerbangnya Itu mungkin setinggi Ah tingginya tinggi Satu rumah aja Mungkin Lebih tinggi Iya Mungkin segitulah ya Mas Satu rumah Lebih tinggi lagi Mungkin satu Satu gedung hotel Gitu ya Tinggi Itu kudir banget Dan disitu Ada Ribuan mahal Dengan berbagai bentuk Itu masuk ke situ Setengah empat pagi Masuk Masuk ke istana Kayak gerbang itu tadi Dengan berbagai bentuk Makhluk ya Ada yang gede Ada yang kecil Ada yang Mukanya Panyok Ada yang berdarah Ada yang Semuanya itu Untel-untelan Itu kan Yang disitu Luar biasa Ribuan Enggak Cuma ribuan Mungkin jutaan Itu yang Kita gak Tau Tapi Tapi Mbak Indah Gak penasaran ya Dengan kondisi Ini jalan Kok meh Merburu Rono Gak Gitu Gak 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 Kayak memang Enggak Tidak Mau beresiko Karena saya merasa Aku bukan anak Jadi Cuman Dikasih pengkhianatannya Oh Ternyata Seperti itu Cuman Kalau yang Main fisik Kayak gitu Ada dua kali Waktu saya kecil Waktu SMA SMA Itu Waktu itu juga Ada Orang tinggi besar Dari sini Atas sini Langsung Kayak Nindin saya Kalau dirasakan Itu Dia punya Bulu Kayak Bulu 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 Monyet Jaman dulu Kasar Kasar Gitu Terus Saya kan Waktu itu Gini Saya berdoakan Selalu Kepala Nama Yesus Dan Nama Yesus Waktu itu Kerajinan saya Itu Dia nyanyi Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Malah Yesus Yang ini Terus Janjong saya Wah Itu Saya Bener-bener Bener-bener Tidak Bener-bener Lalu Akhirnya Saya bisa bangun Saya Saya Mati-mati Terus itu Ilang Yang Dua kali Main fisik Itu sih Cuman Kalau yang Sampai Ngani Cuman Ngelemparin Ngelemparin Kenapa Itu wajar Masih dalam Kondisi Tara Berang Wajar Tapi kalau Saya penasaran Itu Dia sampai Bisa pegang Wajan Dia bisa Mindahin Alat-alat Masak Yang di dapur Ini Berarti kan Maaf-maaf Mungkin Dia Gritnya Juga Lumayan Jadi Astral Yang Sudah Bisa Menggerakkan Benda Dia Sudah Pake Rasa Mereka Mainnya Terasa Mas Makanya Kayak Telekanesis Jadi Dia Bisa Menggerakkan Benda Bisa Menutup Itu Dia Punya Telekanesis Dia Sudah Sudah Memuasai Itu Apalagi Dia Sudah Sampai Main Fisik Sudah 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 Dia Sudah Umurnya Sudah Lumayan 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 Tapi Kalau Yang Yang Belum Bisa Paling Cuman Melihat Itu Punda Jarak Jarak Jauh Gitu Dan Sebagian Besar Dari Mereka Yang Yang Saya Lihat Itu Cuman Berbentuk Energi Asap Energi Tapi Ada Yang Memang Membentuk Memang Di depan Saya Membentuk Jaraknya Agak Jauh Dia Di Makam Waktu Kecil Jadi Pas Waktu Olahraga Pagi Kan Biasa Jalan Jalan Itu Kan Kelihatan Anda Makam Di 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 Makam Ada Keluar Asap Asap Bentuk Perempuan Jadi Jadi Dalam Itu Bentuk Perempuan Jadi Luar Biasa Di Ceritanya Jadi Aku Jangan Pengalaman Pindah Dimensi Itu Di Semarang Dan Pengalaman Yang Mengesankan Itu Mengesankan Itu Mengesankan Pengalaman Mengesankan Tidak Terlupakan Semarang Yang Tidak Terlupakan Semarang Di Daerah Simpang 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 Di Ganun Itu Jadi Gini Mas Waktu Itu Saya Kan Waktu Jadi SPG Jadi Salah Satu Produk Laptop Merk Laptop Waktu Itu Di Db Mall Itu Selesai Jam 8 Saya Pulang Jam 8 Kan Itu Kan Lewat Ada Lampung Merah Dari Lawang Sewu Kan Saya Berada Disitu Teman Saya Telepon Kamu Jemput Enggak Loh Sama Sama Pakai Motor Kenapa Harus Jemput Itu Kalau Semarang Masih Masih Itulah Masih Bisa Setelah Melewati Itu Setelah Melewati Lampung Merah Itu Saya Nggak Sadar Saya Menengok Kelawang Sewu Sepi Aku Gini Naik Motor Sendirian Ini Hari 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 Sepi Banget Jadi Saya Cuma Di Situ Cuma Sendiri Mas Gede Itu Berdiri Semua Tapi Saya Cuma Sendirian Tapi Waktu Saya Belum Sadar Belum Sadar Kok Ini Hari Apa Kok Apa Sepi Banget Tiba Saya Berhenti Di Jalan Kerakal Jalan Kerikil Itu Banyak Orang Ini Dimana Aku Dimana Ini Aku Tanya Sama Orang Maaf Kalau Keseimbang Lima Lewatnya Mana Ternyata Saya Balik Lagi Balik Lagi Kedep Mal 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 Paragun Paragun Masih Kesana Lagi Orang Juara Ya Itu Saya Balik Lagi Mas Saya Balik Lewat Lawang Sewu Itu Kalau Motor Itu Sampai Tiga Sat Tiga Sat Itu Ada Padahal Tadinya Gak Ada Kosong Belum Itu Sampai Saya Mutur Dua Kalian Itu Meyakinkan Benar Benar Itu Tiga Sat Dan Rame Itu Saya Pindah Dimensi Secara Tidak Sadar Waktu Itu Di Semarang Dan Ternyata Memang Alam Lipatan Itu Juga Ada Alam Yang Sama Dengan Kita Cuman Tidak Tidak Versi Ternyata Saya Masuk Disitu Di Semarang Mungkin Tadi Pas Sepi Itu Mbak Indah Mungkin Pas Lagi Masuk Disananya Mungkin Dan Itu Waktu Masuk Ke Jalan Pandaran Itu Saya Masuk Lebih Dicepet Masuk Loh 500 Sudah Sampai Sudah Nyampe Javamol Javamol Tapi Selama Jalan Jalan Tadi Di Semarang Tapi Tidak Tidak Dijumpai Sosok Astral Apapun Tidak 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 Sedikit Pertanyaan Dari Saya Gini Pesan Yang Bisa Disampaikan Buat Teman Teman Penikmat PSK Kalau Kalau Mengalami Atau Yang Belum Mengalami Atau Yang Ingin Belajar Dan Sebagainya menurut versi Mbak Indah begini, banyak yang di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa dengan itu transisi mas transisi kesadaran, jadi transisi kita lebih untuk ke higher self jadi lebih ke dalam jadi mungkin ada yang sampai gila, sampai bunuh diri, sampai itu saya menyanyikan karena memang itu kalau kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa manajemen tadi ya itu memang jadinya seperti itu mas jadi yang saya terapkan adalah yang penting kamu yakin dan berpikiran positif bahwasannya kamu dibimbing, dituntun dan dirindungi, dan doa saya sekarang cuma tiga mohon tumunan, bimbingan dan dirindungan, dan setiap tanah yang ada rumah saya jadi kalau rumah itu berarti semua bersahabat jadi tidak ada selama kita masih memegang teguh kerja, keyakinan pasti ada yang berdua jadi untuk transisi itu kita yakin aja bahwa itu akan berlalu dan selesai cuman prosesnya memang agak rumit karena kita menimbulkan kita delusi, halusi asal lain sebagainya itu transisi jadi energi kita dan biar kita selaras dengan alam semesta karena semuanya energi tetap harus tetap cara ibaratnya yakin dan kalau memang sudah putus asa datanglah ke teman atau mungkin ada referensi siapa yang mungkin mengalami hal serupa atau mungkin bisa ke saya oh gitu ya bisa apa namanya sedikit banyak mungkin saya bisa bisa untuk memberi motivasi berbagi ya kalau saya saya itu bukan bukan guru maaf saya bukan guru bukan apa tapi dengan pengalaman saya bisa membantu banyak orang yang mengalami hal serupa dan pasti banyak hal yang di sana teman-teman mengalami hal serupa dengan saya gitu Mbak Indah terima kasih banyak waktunya pokoknya kalau ada kalau saya kesalah tiga lagi pasti saya tak mampir ke tempat dan jeningan maaf kalau terbuka kami mengganggu waktunya oh tidak itu teman-teman cerita yang sangat luar biasa dari Mbak Indah mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada jangan ada ketakutan kuatkan iman tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan